Intro Sahabat YKB sedang dapat menjumpai saudara kembali dalam acara Wasiat Kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Arlianus Larosa, Pendeta GKI Kepaduri yang mendapatkan tugas khusus Dari Sinode Gereja Kristen Indonesia untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB Renungan kita pada hari ini Rabu 5 Mei 2021 berjudul Bukan Tempat Tetapi Kondisi Didasarkan pada Kitab Yesaya Fasal 65 Ayat 17-25 Yang akan menjadi pusat permenungan kita kali ini adalah Yesaya Fasal 65 Ayat 17 Saya bacakan untuk kita Dengarkanlah firman Tuhan Aku menciptakan langit baru dan bumi yang baru Sahabat, pada awal tahun 2019 NASA mengumumkan ditemukannya 219 benda asing yang masuk dalam kategori planet baru Uniknya, beberapa diantaranya memiliki atmosfer dan keadaan air yang stabil Penemuan itu lantas memberikan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi kita ini Para ilmuwan pun berpikir bahwa suatu saat manusia akan bermigrasi ke planet lain Apabila bumi yang kita huni sekarang ini sudah tidak terselamatkan lagi Manusia tidak jarang merasa khawatir akan hari esok Padahal Allah telah berjanji akan ada hari depan yang penuh bahagia Bacaan kita pada hari ini mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang baru bagi sekenap ciptaan Tentu kita tidak membayangkan sebuah wilayah atau tempat Melainkan sebuah kondisi tertentu Maksudnya ialah Allah mengaruniakan damai bagi seluruh ciptaan Damai yang diberikan Allah itu tidak terkait dengan tempat di mana kita berada Namun dengan situasi dan kondisi Sahabat Semewah apapun rumah Jika di dalamnya ada permusuhan dan ketegangan Maka tidak akan ada ketenangan Ini menandaskan bahwa Damai tidak bergantung pada tempat atau lokasi Tetapi kondisi Allah telah menjanjikan kedamaian Lalu Apakah kita hanya akan menunggu Ini yang harus kita sikapi Kita harus mengusahakan damai dengan Keyakinan bahwa Allah yang akan memampukan kita Ketika hati kita mau mengampuni Tidak mementingkan diri kita sendiri Maka kedamaian Allah hadir Di dalam hidup kita Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Atas damai yang kau berikan dalam hati kami Jadikan kami alat dalam tangan Tuhan Juga untuk boleh Membawa damai itu Membujukkan damai itu Di tengah-tengah perjumpaan kami Dengan sesama kami Baik di tengah-tengah keluarga Pun Di dalam pergaulan kami Dalam pekerjaan kami Dalam pelayanan kami sehari-hari Demi Kristus Yesus Tuhan Dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Sampai demikianlah renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada Sebanyak mungkin Orang Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.